Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavis Kasih membuat resep telur dadar atau endok dadar rasanya enak banget pertama-tama siapkan telur, kemudian disini aku tambahin kaldu bubuk dan juga caram, kemudian kita akan asik rata nah ini aku suka banget resep telur dadar ini kalau misalnya pagi-pagi ataupun malam-malam tuh lagi males masak tapi pengen maamnya yang rodo enak nah untuk bahan lainnya disini aku mau tambahkan berang-bang atau bawang merah untuk bawang merahnya cukup kita iris tipis-tipis aja, gak perlu pakai bawang putih ya, cukup bawang merahnya aja kemudian juga aku mau tambahkan lagi bahan lainnya, aku mau pakai tomat Flavis, ini tomatnya aku siapkan sebanyak 2, kemudian 2 bagian ujungnya dan kita potong kotak-kotak kecil-kecil kayak gini ya kemudian kalau sudah dipotong-potong disini kita akan siapkan wajan tambahkan minyak, minyaknya jangan banyak-banyak kita gongsong dulu bawang merahnya sampai nanti hangi banget kalau sudah panik tapi jangan terlalu kering ya asal udah wangi aja dan layu kemudian disini kita akan masukkan tomatnya nah untuk tomatnya masaknya gak usah lama-lama masak semplung sebentar aja jadi jangan nanti dia gak sampai yang hancur ya kemudian setelah ini kita akan tuang telurnya ataupun kalau misalnya Flavis mau diangkat dulu terus dicemplungin dengan telurnya baru didadar lagi juga boleh banget tapi aku yang praktis aja gini aja udah cukup kita akan masak pakai apinya jangan terlalu besar sampai nanti dia bawahnya sudah mateng baru kita akan balik baliknya itu harus hati-hati kalau misalnya Flavis gak bisa balik dengan cara kayak gini juga bisa ditumplekin dulu ke piring kemudian baru dibalik ke wajannya lagi waktu itu aku pernah bikin resep telur dadar yang pakai mengangkatnya itu pakai piring gitu Flavis kemudian kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng seperti ini kita balik kalau sudah dibalik kita akan balik sekali lagi kemudian mateng deh ini gak usah lama-lama lagi mumpung masih anget banget ini langsung kita maem kita ambil nasi yang anget wis rasanya kalau maem endok dadar kayak gini itu udah gak perlu lauk lain lagi cukup dengan nasi anget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavika si hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah